Oke, kita lanjutkan ya pembahasan untuk persiapan WTBK. Kali ini kita masuk ke materi bentuk akar. Oke, kita punya bentuk luas kiri ini 1 per 1 tambah akar 2 tambah akar 3. Kalau kita lihat dari hasilnya, berarti kita harus merasionalkan penyebut. Merasionalkan penyebut dengan cara kita kalikan sekawan. Jadi 1 dibagi 1 plus akar 2 tambah akar 3. Kita kali sekawannya agar muncul jadi seperti ini. Sekawannya adalah, ya anggap saja ini sebagai satu kesatuan. Jadi A tambah B. Sekawannya berarti A min B. Jadi 1 tambah akar 2 min akar 3. Dikali 1 tambah akar 3 ya. 1 plus akar 2 dikurang akar 3. Kalau pembilangnya dikali ya bentuknya nggak berubah. Jadi 1 dikali 1 tambah akar 2 min akar 3. Nah, sekarang karena bentuk perkalian sekawan hanya beda tanda plus dan minus. A tambah B dikali A min B jadi A kuadrat min B kuadrat. Jadi 1 tambah akar 2 kuadrat min akar 3 kuadrat. Nah, seperti ini. Untuk memudahkan kita menguraikan. Oke, sehingga 1 tambah akar 2 min akar 3 dibagi. 1 tambah akar 2 dikuadrat kan jadi 1 kuadrat 1. Tambah 2 kali 1 kali akar 2. 2 akar 2 tambah akar 2 kuadrat 2. Dikurang akar 3 kuadrat 3. Nah, ini saling menghilangkan. 1 tambah 2 3 habis dengan 3 dikurang ya. Maka dapatlah pembilangnya tetap 1 tambah akar 2 min akar 3. Nah, penyebutnya tersisa hanya 2 akar 2. Sekarang karena penyebutnya masih ada akar, maka kita rasionalkan dengan cara cukup kita kali akar 2 saja. Nah, seperti ini. Sekarang saya menggaris. Nah, seperti ini. Maka pembilangnya jadi 1 kali akar 2, semuanya dikali akar 2, jadi akar 2 tambah 2 min akar 6. Dibagi 2 akar 2 kali 2 jadi 4. Nah, kalau kita urutkan penulisannya seperti ini, maka jadi 2 tambah akar 2 artinya 1 akar 2 ditambah atau dikurang 1 akar 6. Dibagi 4. Sehingga dapatlah nilai A-nya ini, ya A-nya sama dengan 2. Kemudian B, B-nya adalah 1. Terakhir C, C-nya adalah min 1. Nah, maka dari sini pertanyaannya adalah berapa nilai A tambah B tambah C sama dengan 2 tambah 1 kurang 1 jadi 2. Jadi kita pilih aksinya yang B untuk salingnya.